Tabah Rahmadianto, warga Jalan Al-Munawar, Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi korban dugaan pengeroyokan temannya sendiri. Kejadian itu dialaminya selasa 30 Januari 2024 lalu. Peristiwa terjadi di Jalan Padat Karya Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Bermula saat korban menagih hutang kepada temannya sekitar 500 ribu rupiah. Namun ternyata pelaku tidak senang ditagih hutangnya sehingga bersama 3 temannya mendatangi korban ke kosannya sembari membawa senjata tajam lalu mengeroyok korban. Teman korban Berli Fakri membenarkan kejadian yang dialami korban. Namun dirinya tidak mengetahui secara pasti kronologi kejadian karena saat peristiwa terjadi dirinya masih bekerja. Senada dengan Berli, tetangga kosan korban bernama Firdaus menyampaikan peristiwa malam hari itu dilihat oleh Firdaus. Namun tidak jelas karena lokasi terjadinya pengeroyokan agak gelap. Di mana bang? Memang ada pengeroyokan itu, rebut itu kan. Kita tidak tahu, kita tidak tahu, kita tidak tahu, kita tidak tahu, kita tidak tahu. Itu kapan itu bang? Malam itu tidak tahu. Sekitar jam berapa? Tak, tidak tahu. Pokoknya malam bang pokoknya. Cuma kita lihat kejadian itu? Lihat. Ada rebut di situ, bocok itu kan. Di jalan itu sama di sini. Di ke kelapa ini. Terus berlari ke belakang ini. Sudah. Makan saja informasinya. Tak, tidak tahu bahawa kalau makan saja apa, pakai apa. Tapi kan dia bocok ini dengan ini. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di kaki dan terpaksa menerima tiga jahitan. Kejadian itu sudah dilaporkan ke Polsek Selebar dan masih dalam penyelidikan. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.